Pemirsa Sidang Putusan Selah Ahmad Legianto, perkara kasus kredit fiktif BRI Syariah Bungo di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh keberatan terdakwa. Ahmad Legianto, terdakwa kasus kredit fiktif BRI Syariah Bungo, menjalani sidang putusan selah di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi menolak seluruh keberatan terdakwa. Majelis Hakim yang diketuai korpioner dalam putusan selah menyatakan keberatan terdakwa yang dibacakan penasehat hukum, pendapat penasehat hukum tidak bisa diterima karena sudah memenuhi syarat material di mana perbuatan terdakwa diduga bersalah. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka dakwaan jaksa penuntut umum akan dilanjutkan untuk dibuktikan di Persidangan. Sidang sebelumnya yakni tanggapan jaksa atau duplik terhadap keberatan penasehat hukum terdakwa atas dakwaan yang dibacakan beberapa waktu lalu. Ahmad Legianto merupakan terdakwa dugaan korupsi permufakatan jahat dengan membuat permohonan kredit fiktif dengan total kerugian negara 15 miliar rupiah lebih, sudah menyampaikan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum. Dalam perkara ini, Ahmad Legianto disebut menerima uang sebesar 10,6 miliar rupiah lebih, serta terungkap sejumlah nama lain yang turut serta menikmati uang dugaan korupsi, pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan multiguna kepada 48 debitur PT BRI Syariah TBK KP Moorobungo tahun 2017-2020. Iqbal, Cek TV, melaporkan.